Hai guys jumpa lagi di address channel kali ini saya berada di kota padang panjang saya lagi ada urusan sedikit di rumah sakit umum kota padang panjang sambil menunggu dokter kita coba jalan-jalan dulu ya posisi sekarang ada di simpang 4 kekiri itu ke kota padang panjang ke kanan itu rumah sakit umum daerah kota padang panjang ya guys kita coba lurus aja Hai jujur ya guys ini konten dibuat tanpa perencanaan sebelumnya jadi apapun yang ditemukan di jalan itulah yang dijadikan video konten oke guys bagi teman-teman yang baru melihat channel ini silahkan bergabung dulu dengan cara subscribe lalu tekan tombol lonceng notifikasinya dan buat teman-teman yang udah subscribe terima kasih ya menurut informasi yang didapat ini adalah jalan menuju daerah gunwang tapi saya juga tidak tahu persis kita coba aja terus jalannya cc merima di bodya webisitasương bayi W2 ya guys ternyata jalan-jalan kita kali ini membuahkan hasil ya menurut adik tadi di sini adalah tempat objek wisata semacam bukit panorama ya sepertinya disinilah tempatnya kita coba lihat-lihat dulu sambil mencari tempat untuk parkir kalau dilihat sepintas itu seperti pondok-pondok ya tempat nongkrong tempat melihat suasana pemandangan Ups ternyata di sini guys jalan buntu ya kalau akses jalannya udah bagus ya sudah bisa ke bawah pasti kita bisa langsung tembus ke rumah sakit umum Oke kita putar balik aja kita coba untuk cari tempat parkirnya dulu Oke ya kita parkirnya di sini aja ya ya teman-teman ternyata di sini semacam taman ya taman tradisional yang dibuat khusus untuk nongkrong menikmati pemandangan karena tempatnya cukup strategis pas di atas perbukitan dan dibawahnya itu ada view pemandangan jalan raya ya guys ternyata nama tempatnya adalah panorama gelok kabui tidak jauh dari rumah sakit umum daerah kota Padang Panjang buat teman-teman yang sering pulang pergi Padang Panjang Batu sangkar tempat ini sangat mudah ditemukan ya persis tepat di pinggir jalan taman permainan tradisional gelok kabui apa yang membuat tempat ini istimewa mungkin adalah view nya ya teman-teman jadi untuk nongkrong disini sore hari itu sangatlah nyaman ada pondok-pondoknya nanti ada juga yang jualan disini kita bisa bersantai apalagi yang membawa teman wanitanya atau pacarnya hehehe tempat ini masih baru ya bisa teman-teman lihat ada disini toiletnya pondok-pondok masih perlu sentuhan pemerintah daerah sempat agar benar-benar menjadi objek wisata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi pedagang yang stay disini bilang kalau sore hari sangat rame ya sangat semarak penuh dengan pengunjung yang menikmati indahnya panorama kelok kabui jadi buat teman-teman yang mau kesini biar lebih afdol datangnya di sore hari aja oke guys sekian dulu ya review singkatnya kelok kabui padang panjang kita lanjutkan perjalanan ke tempat lainnya oke terima kasih udah nonton videonya jangan lupa untuk terus dukung adris channel dengan cara share dan buat teman-teman yang belum bergabung silahkan subscribe dulu oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati